Sesosok jasad wanita ditemukan di rumahnya di Bogor, Jawa Barat dalam kondisi bersimbah darah. Saat kejadian, korban diketahui tengah seorang diri berada di dalam rumah. Polisi memeriksa seisi rumah di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di rumah ini, sesosok jasad wanita berusia 35 tahun ditemukan tak bernyawa dalam kondisi bersimbah darah. Polisi menemukan luka dari benda tajam di tubuh korban. Korban pertama kali ditemukan oleh ayah kandungnya usai sang ayah mengantarkan ibu korban untuk bekerja. Mengetahui putrinya sudah meninggal dunia, ia langsung melaporkan peristiwa ini kepada tetangga dan polisi. Itu memang seget sehat, seget bugar, gak ada keluaran apa-apa. Dia duduk di bawah di kursi merah. Lain itu saya pamiti, sus, bapak mau mengantarkan ibu ke sekolah. Oh iya pak, sus, kalau itu nyetel TV aja di atas. Cuma gitu aja pak, saya berangkat. Pintu bawah saya kunci, kalau di atas kan dia bisa membuka sendiri di atas. Gimana? Setelah saya pulang, saya pulang buka pintu ini, ini kan pintu terkunci ya. Misalnya, saya gak curiga, kalau gitu masuk, lihat garah itu. Polisi membawa jenazah korban ke rumah sakit umum daerah Ciawi Bogor untuk diotopsi. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku pembunuhan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, INews melaporkan.